Assalamualaikum selamat datang di channel Anissa Hwarizmi Di video kali ini kita mau bikin bumbu lini isi vanilla custard cream Dan buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan resep terbaru dari Umi Langsung aja ke cara pembuatannya yang pertama kita akan bikin vanilla custard cream Siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering Masukkan 2 kuning telur jadi kita pakenya kuning telurnya aja Tambahkan dengan 60 gram gula pasir Kocok dengan whisker sampai gulanya sedikit larut Di sini kita kocok agak cepat tapi gak perlu sampai mengembang ya teman-teman Kalau warnanya udah agak pucat kayak gini dan gulanya sudah sedikit larut atau sudah berubah menjadi butiran yang lebih kecil Kita tambahkan dengan 20 gram tepung maizena Aduk kembali sampai rata Nah kalau udah mulai rata teksturnya menjadi agak kental dan creamy kayak gini Adonan ini kita sisikan sebentar kemudian kita siapkan panci Masukkan sebanyak 250 ml susu cair disini Umi pakai UHT full cream Masak susu pakai api sedang aja Dan disini susunya kita masak sampai agak hangat atau shimmering Tandanya di bagian pinggirannya sudah terdapat gelembung-gelembung kecil Jangan sampai terlalu mendidih atau panas ya teman-teman Jadi cukup hangat aja Kita samakan dulu temperaturnya dengan si adonan kuning telur Jadi kita tambahkan sedikit aja Sekitar 30 ml sampai 50 ml Kalau udah kita kocok sampai benar-benar rata Selanjutnya tambahkan sisa dari susu cairnya Kita tambahkan sambil diaduk ya teman-teman Dan disini kita aduk sampai benar-benar gulanya larut Nah kalau udah tercampur rata Langkah selanjutnya kita pindahkan kembali adonan ke dalam panci Selanjutnya kita masak dengan api kecil Saat memasak usahakan sambil terus diaduk ya teman-teman Supaya teksturnya nggak bergerindil Dan nanti hasil cream custardnya jadi halus dan licin banget Untuk membuat custard cream jangan gunakan api besar Karena kalau kita gunakan api besar Nanti telurnya bekalan matang duluan dan jadinya malah bergerindil Nah kita gunakan api kecil aja sambil terus diaduk Sampai teksturnya kental dan meletup-letup kayak gini Nah ini teksturnya udah cukup licin Kental Udah mendidih yang tandanya custard creamnya udah matang Langkah selanjutnya bisa kita tambahkan dengan setengah sendok teh Perisa butter Dan setengah sendok teh perisa vanilla Teman-teman bisa pakai salah satunya aja Atau bisa dimix kayak gini Selanjutnya tambahkan 20 gram margarin Atau teman-teman bisa ganti pakai butter Dalam keadaan masih panas-panas Kita aduk sampai rata dan sampai margarinnya meleleh dan tercampur rata Kalau udah rata teksturnya itu jadinya kental, licin dan juga halus Aromanya wangi banget dan gak amis sama sekali Dan dalam keadaan masih panas-panas Kita masukkan custard cream ke dalam wadah Tutup dengan plastik atau wrap Dan posisi plastiknya harus menyentuh permukaan dari custard Supaya permukaannya gak gampang kering Dan gak timbul embun yang dapat menyebabkan cepat basi Simpan custard ke dalam chiller selama kurang lebih 1-2 jam Dan langkah selanjutnya kita akan bikin adonan bombol ini Siapkan wadah atau bowl yang besar Kemudian kita masukkan sebanyak 150 gram susu cair Tambahkan dengan 1 kuning telur 45 gram gula pasir Kemudian kocok sampai rata dan gulanya sedikit larut Kalau udah cukup rata Tambahkan dengan 10 gram susu bubuk 200 gram tepung terigu protein tinggi Di sini akan umi mix pakai 50 gram tepung terigu protein sedang Supaya teksturnya lebih ringan dan fluffy Tambahkan 4 gram ragi instan Aduk sampai rata dan teksturnya jadi setengah kalis Kalau udah setengah kalis kayak gini Bisa kita tambahkan dengan 3 gram garam Dan 30 gram margarin atau teman-teman bisa ganti pakai butter Selanjutnya ulen atau mixer sampai teksturnya menjadi kalis dan juga elastis Untuk lama pengulenan bisa disesuaikan dengan mixer dan adonan masing-masing Kalau umi disini membutuhkan waktu sekitar 5 menitan Adonannya sudah mulai kalis dan juga elastis Adonan yang kalis bisa ditandai dia tidak menempel di wadah Dan adonan yang elastis bisa kita cek Caranya lumuri tangan kita pakai margarin Kemudian ambil sedikit adonan Rentangkan perlahan Kalau sudah timbul lapisan tipis yang tidak mudah sobek Tandanya adonannya sudah kalis dan juga elastis Pindahkan adonan ke alas kerja atau ke alas datar Kemudian bagi adonan jadi beberapa bagian Disini adonannya akan umi bagi jadi 10 bagian Yang masing-masing bagiannya beratnya kurang lebih 50 gram Ambil satu bagian adonan Kita kempiskan supaya udara yang terjebak di dalam adonan bisa keluar Kalau udaranya sudah keluar semua Selanjutnya bisa kita ronding sampai permukaannya benar-benar mulus dan juga halus Kalau permukaannya sudah mulus seperti ini Bagian bawahnya bisa kita cubit-cubit supaya nanti bentuknya lebih rapi Celupkan bagian dasar adonan ke dalam tepung Supaya tidak nempel dan nanti saat dia mengembang lebih gampang diambil Kalau sudah seperti ini bisa kita sisikan Ambil satu bagian yang lain Kita lakukan hal yang sama Kita kempiskan dulu adonannya supaya rungga udaranya bisa keluar Kemudian kita ronding lagi sampai permukaannya benar-benar mulus dan halus Rapikan bagian dasarnya Kalau sudah rapi selanjutnya kita celupkan bagian dasar ke dalam tepung Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya dironding dan sudah dicelup ke dalam tepung terigu Di sini teman-teman wajib banget mengurutkan dari adonan yang pertama kali dibulatkan sampai adonan yang terakhir dibulatkan Taburi alas kerja dengan sedikit tepung terigu Kemudian kita ambil satu adonan yang pertama kali kita bentuk Taburi permukaan adonan dengan tepung terigu Kemudian kita pipihkan dengan sesuatu yang datar sampai ketebalannya kurang lebih 1 cm Jangan terlalu tipis supaya nanti saat digoreng bagian dalamnya nggak kopong Tadi adonannya tidak omipurfing terlebih dahulu Jadi wajib banget diurutkan dari adonan yang pertama kali dibentuk sampai yang terakhir dibentuk Adonan yang pertama kali dibentuk otomatis dia akan lebih cepat mengembang Sembari menunggu adonan yang lain dibulatkan Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya dipipihkan dengan ketebalan kurang lebih 1 cm Selanjutnya istirahatkan adonan selama kurang lebih 30-45 menit Atau tergantung dari suhu ruangan masing-masing Supaya nggak kering adonannya kita tutup pakai plastik bersih atau kain bersih Selagi nunggu adonan diproofing kita akan siapkan bahan untuk isiannya Ini caster creamnya udah Omi simpan di dalam chiller selama kurang lebih 1-2 jaman Dan ini teksturnya sudah memadat atau sudah set Langkah selanjutnya kita lembutkan dengan menggunakan spatula Atau kalau pengen lebih cepat teman-teman bisa pakai mixer Kalau udah lembut kayak gini bisa kita masukkan ke dalam piping bag Supaya lebih mudah diaplikasikan ke dalam donat bombol ini Vanilla custard creamnya sudah Omi masukkan ke dalam piping bag Dan ini sudah siap untuk kita gunakan Langkah selanjutnya kita akan menyiapkan bahan untuk topping Disini Omi pakai 2 bahan aja 50 gram gula pasir dengan butiran kecil dan 50 gram gula halus Aduk sampai rata dan kalau udah rata bisa kita sisikan sebentar Kembali lagi ke adonan Disini adonannya sudah Omi istirahatkan sekitar 40 menitan Udah terlihat mengembang Dan ciri-ciri adonan yang sudah siap goreng Kalau disentuh dia tidak mudah penyok dan akan kembali ke bentuk semula Dan kalau diangkat dia akan terasa ringan Kita goreng dari adonan yang pertama kali kita bentuk Siapkan fry pan dan minyak secukupnya Dimana minyaknya sudah kita panaskan dengan api kecil sampai benar-benar panas Kalau minyaknya sudah benar-benar panas Kita masukkan adonan Jadi sebelum adonannya kita masukkan Pastikan minyaknya sudah benar-benar panas ya teman-teman Supaya nanti donatnya itu gak menyerap minyak terlalu banyak Untuk menggoreng donat pastikan gunakan api kecil Supaya kematangannya lebih merata Kita goreng 1 kali balik aja Jadi kalau sisi bawahnya sudah mulai kecoklatan bisa kita balik Disini bisa teman-teman perhatikan Adonan donatnya ini mengapung ya teman-teman Dan nantinya akan terbentuk white ring yang sangat cantik Dan ini merupakan tanda kalau donatnya ini mengembang dengan sempurna Kalau kedua sisinya sudah mulai kecoklatan kayak gini Bisa kita angkat kemudian kita tiriskan Sedikit info Jadi kalau kita mengistirahatkan adonan atau kita proofing adonan itu Jangan terlalu lama atau jangan over proofing Ciri-ciri adonan over proofing Dia kalau disentuh akan mudah penyok dan tidak kembali ke bentuk semula Adonan yang over proofing kalau digoreng juga dia tidak akan mengembang dengan sempurna Karena proses pengembangannya sudah terjadi sebelum adonan itu digoreng Dan nantinya kalau sudah digoreng Dia tidak akan timbul white ring atau timbul white ring tapi kecil atau tipis banget Tapi kalau proofingnya tepat saat digoreng dia masih melakukan proses pengembangan Dan hasilnya akan terbentuk white ring yang sangat cantik Dalam keadaan masih panas-panas atau hangat Kita taburi permukaan donat bombol ini dengan bahan topping yang sudah kita siapkan sebelumnya Kita lumuri sampai rata dan kalau sudah rata bisa kita sisikan Karena tadi kita mix antara tepung terigu protein tinggi dengan tepung terigu protein sedang Hasil dari donatnya sangat ringan dan fluffy banget Nah ini akan coba Umi belah Tuh dari belahannya aja sudah kelihatan kalau donatnya ini super lembut dan fluffy Selanjutnya bombol ini akan kita isi pakai vanilla custard cream Jadi kita lubangi dulu Di sini Umi lubangi pakai sumpit atau teman-teman bisa pakai sedotan Dan kalau sudah dilubangi Kita masukkan vanilla custard cream ke dalam bombol ini Masukkan sampai benar-benar penuh Dan kalau sudah penuh seperti ini bisa kita sisikan Lakukan hal yang sama untuk bombol ini yang lainnya Nah ini dia donat bombol ini isi vanilla custard creamnya sudah jadi Weatheringnya terlihat jelas Vanilla custard creamnya juga kelihatan super lembut banget Sekarang mau Umi cobain Ini dari pegangannya aja sudah berasa lembut banget donatnya Kematangannya juga pas banget Bismillah Hmm Tekstur donatnya ringan, lembut, fluffy banget Rasa dari donatnya sendiri lebih kegurih Kemudian dipadu sama vanilla custard cream Ini rasanya manis, creamy dan nggak enak sama sekali Aromanya tuh wangi vanilla, ada aroma butter juga Enak banget Jujur pas pertama kali nyoba, Omi tuh takut banget Kalau rasanya tuh bakalan enak Tapi pas dicoba, ini bener-bener bikin ketagihan teman-teman Rasanya tuh match banget ya Jadi donatnya itu gurih Kemudian ada taburan gula yang manis Dan ditambah lagi pakai isian vanilla custard cream Yang teksturnya tuh super creamy, lembut banget Ini super enak, wajib banget teman-teman cobain di rumah Kalau sudah diisi pakai vanilla custard cream Ini bisa tahan di suhu ruang kurang lebih 24 jam atau seharian Jadi sebaiknya kalau sudah diisi pakai vanilla custard cream ini Bisa langsung disajikan dan dinikmati Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Omi sampaikan Semoga bisa dipahamin dan dimengerti Terima kasih udah nonton videonya Wassalamualaikum, semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta Selamat mencoba di rumah Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati